Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting Alhamdulillah Sudah diturunkan surat pemberitahuan pengambilan bantuan BLT di kantor pos sebesar 600 ribu rupiah Dan informasi penting tentang pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Mohon maaf untuk KPM PKH ini tidak cair untuk bantuan PKHnya di tahap yang keempat besok Dan untuk KPM ini maka dipastikan akan cair kembali di pencairan bantuan PKH tahap yang keempat besok Dan informasi penting pencairan bantuan BPNT tahap yang ke-10 Tapi sebelum ke informasi selengkapnya bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang berbagai macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Jadi di hari ini ada kabar bahagia dan ada kabar buruk ya Untuk para KPM PKH di pencairan bantuan PKH tahap yang keempat besok Jadi untuk informasi terupdate ada sekitar 1,4 juta KPM PKH yang tidak akan cair di bantuan PKH tahap yang keempat besok Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu apakah teman-teman cair atau tidak di pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Teman-teman bisa mengecek di aplikasi 6NG yang ada di operator desa masing-masing Untuk mengecek apakah teman-teman sudah masuk di SK pencairan bantuan PKH tahap yang keempat atau tidak Jadi teman-teman bisa melihat apabila teman-teman masuk di SK pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Dipastikan teman-teman akan cair bantuan PKH-nya tahap yang keempat Dan apabila teman-teman tidak masuk di nominasi SK pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Maka dipastikan tidak cair ya untuk bantuan PKH tahap yang keempat Dan informasi untuk pencairan bantuan BPNT tahap yang ke-10 Jika di bulan Oktober ini tidak cair bantuan BPNT-nya untuk tahap ke-10 Maka dipastikan akan cair di bulan 11 yaitu bulan November Dan pencairannya akan sekaligus 2 bulan yaitu sebesar 400 ribu rupiah Untuk pencairan BPNT tahap ke-10 dan tahap yang ke-11 Dan informasi BLT 600 ribu rupiah Pia kantor pos yang sudah bisa dicairkan adalah bantuan BSU BPJS sebesar 600 ribu rupiah Yaitu BLT BPJS 600 ribu rupiah Jadi teman-teman yang tidak mempunyai bank himbara kemarin yang belum cair bantuannya Maka akan dicairkan melalui kantor pos Indonesia Teman-teman tinggal membawa KTP untuk pencairan bantuan BSU BPJS 600 ribu rupiah Dan jangan lupa tunjukkan kode verifikasi aplikasi BPJS ini Dan untuk pencairan BLT BBM tahap ke-2 kemungkinan akan diturunkan di bulan November sampai Desember tahun 2022 Terima kasih